Pemirsa Hasanah, korupsi uang negara sama dengan mencuri uang rakyat. Bagaimana hitungan dosanya? Apakah kepada setiap jiwa dari warga negara? Lalu pengampunan dosanya cukup dengan mengambil kembali harta yang dikorupsinya? Atau juga wajib meminta maaf? Karena dengan korupsinya ia telah menyakiti hati dan membuat kesal seluruh rakyat. Lalu apakah orang yang menafkahi keluarganya dengan uang haram hasil korupsi ini? Termasuk melakukan pencurian. Korupsi sebenarnya memang itu adalah mengambil haknya rakyat. Tetapi dalam hal ini rakyatnya terwakili oleh negara. Sehingga dosanya bukan dosa satu persatu dari setiap jiwa dari rakyat. Karena toh uang itu memang tidak dimiliki oleh rakyat secara pribadi-pribadi. Tapi ini adalah uang kolektif yang seharusnya digunakan untuk kemampuran rakyat. Nah jadi dalam hal ini sebenarnya koruptor itu dia berdosa kepada negara yang secara tidak langsung berdosa juga kepada rakyat. Tapi urusan hukumnya kepada negara. Dan dalam hal ini negara itu ada penguasanya, ada pemerintahnya, itu pun didelegasikan kepada hakim. Dalam hal ini hakim tidak pidana korupsi. Oleh karena itu urusan diampuni dan tidak diampuni, dan apa yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi, maka tergantung dari hakim. Kalau kata hakim, ya kamu saya ampuni, dibebaskan dan sebagainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini memberikan, memberikan wewenangnya kepada hakim itu. Maka ya otomatis dia diampuni juga. Selain dia bertaubat, dia juga diampuni oleh hakim. Hukuman bagi koruptor, tentu jawabannya tidak sama dengan hukuman bagi kasus pencurian dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum jinayat, mengambil harta orang lain itu banyak macamnya. Salah satunya adalah namanya sariqah. Pencurian. Ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya, harta itu disimpan oleh pemiliknya di tempat yang memang aman oleh pemiliknya itu. Lalu kemudian harta itu dicuri, yaitu dengan cara didobrak, dijebol, dan sebagainya, diambil begitu juga. Tapi kalau harta itu sebenarnya adalah, walaupun bukan harta dia, tapi diamanahkan kepada dia untuk dijaga, lalu dia tidak amanah, dia khianah, itu yang kita maksud dengan koruptor, dia pejabat, dia diberikan anggaran, tapi digunakan untuk hal-hal yang diluar dari keperluan anggaran itu, itu yang dikatakan sebagai korupsi. Dia bukan pencuri. Dalam arti, kasusnya bukan kasus sariqah. Dalam kasus sariqah, yang terbukti, dan sudah memenuhi nisab, memang tangannya harus dipotong. Tapi dalam kasus korupsi, atau khianah, ini masuk dalam kasus bukan hukum hudud, tapi hukumnya adalah hukum ta'zir. Dikembalikan kepada hakimnya, yang dalam implementasinya di zaman kita sekarang, sudah ada undang-undang anti korupsinya. Uang hasil korupsi adalah uang yang haram. Oleh karena itu, tidak halal untuk dimakan, dimanfaatkan, baik oleh yang korupsi, ataupun oleh keluarganya. Dalam hal ini mungkin anak dan istri, atau kerabatnya. Kalau memang tahu ini uang hasil korupsi, kita sebagai kerabatnya, anak, istri, dan sebagainya, yang diberi nafkah, dari semata-mata uang hasil korupsi, maka kita tidak boleh menerimanya. Kenapa? Karena itu uang haram. Tetapi, dalam kenyataannya, kita juga harus pilah, kita harus bijaksana. Belum tentu, uang yang kita anggap itu uang korupsi, adalah uang korupsi. Oleh karena itu, nanti harus dibuktikan dulu di pengadilan, apa benar ini uang hasil korupsi, atau bukan. Kalau ternyata ini bukan hasil korupsi, lalu kita bersuuzon, kita berperubah sangka yang jelek kepada orang, ini juga satu hal yang keliru juga. Oleh karena itu, kita harus pastikan dulu. Kalau memang dipastikan 100% ini uang korupsi, maka kita haram untuk memakainya, menerimanya, memanfaatkan, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata ini tidak terbukti, dan memang asumsi kita, ini adalah dari sumber-sumber yang halal, karena pelakunya juga mungkin orang yang baik, tapi dia dituduh sebagai koruptor, misalnya, maka pada dasarnya, tidak terbukti bahwa ini adalah uang haram, maka, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum dasar dari segala sesuatu itu boleh, sampai datang dalil, atau petunjuk, bahwa memang ini benar-benar uang yang haram, baru kita diharamkan untuk memakannya. Jadi tidak boleh kemudian kita juga melakukan fait accompli, tidak boleh kita melakukan pengadilan jalanan, trial by the press, untuk menuduh seorang sebagai koruptor, kalau ternyata belum terbukti sebagai koruptor. Dan tidak boleh kita vonis, uangnya pasti haram, kalau belum terbukti haramnya. Mungkin berhati-hati itu bagus, namanya warak, kita berhati-hati. Kita tidak katakan itu uang korupsi, kita tidak katakan itu uang haram, tapi kita maunya berhati-hati, saya tidak mau pakai, ah, takutnya nanti kenapa-napa, itu sikap yang bagus. Tapi sikap yang bagus adalah pilihan, pribadi-pribadi orang. Ada orang yang berhati-hati, ada yang orang tidak terlalu berhati-hati, dan sebagainya. Tapi yang disepakati haram adalah yang sudah dipastikan, itu adalah uang haram hasil korupsi. Terima kasih.